E aturan angka penting karena kita sebelumnya bagian yang D udah membahas natasi ilmiah kita akan lanjutkan membahas aturan angka penting. Nah untuk aturan angka penting disini maksudnya adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Nah misalnya kita lihat langsung contoh karena di aturan angka penting ini ada beberapa syaratnya. Nah tapi syarat itu kita bagusnya lebih memahami dari contoh terlebih dahulu. Jadi kita lihat langsung contoh pada aturan angka penting. Misalnya kita sedang mengukur panjang satu benda kemudian yang terukur adalah nilainya 4,35 cm. Nah ini angka pentingnya adalah ada tiga buah angka penting. Nah satu, dua, tiga. Berarti angka penting itu kita singkat aja dengan AP ya. Tiga AP. Oke, nah jika pengukuran itu kita ubah ke dalam meter itu menjadi 0,0435 meter. Nah untuk kasus yang seperti ini yang kita hitung angka pentingnya hanya angka yang di belakang 0. Oke, berarti ini angka pentingnya adalah satu, dua, tiga. Berarti ini adalah tiga AP. Jadi nol yang di depan ini tidak kita hitung. Nah kita lihat contoh ketiga. Misalkan kalau dia berubah menjadi penulisan, misalnya nilainya itu 4,350 cm. Nah ini adalah nol, nol ini ada temannya di depan yang bukan angka nol. Berarti ini termasuk angka penting. Oke, jadi kita hitung semuanya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti ini adalah ada empat angka penting. Oke. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, jika misalnya suatu berat atau suatu masa terukur adalah 1.300 gram, ini dia memiliki empat angka penting. Karena nol ini ada temannya di depan, berarti semuanya harus kita hitung. Ada empat AP. Oke, paham ya? Nah, kita lihat contoh soal kelima. Nah, kalau misalnya suatu bilangan itu terukurnya, misalnya suatu pengukuran terukur 5,0040. Nah, ini kalau kita hitung, nah nol ini kan di tengah nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini semuanya termasuk angka penting, yaitu ini adalah 5 angka penting. Oke, jadi di sini intinya adalah jika nol itu terletak di belakang angka bukan nol, berarti dia termasuk angka penting. Tapi jika contohnya seperti ini, nah dia tidak ada teman di depannya, berarti dia tidak termasuk angka penting. Nah, jika kita lihat pada kasus notasi ilmiah, misalnya 1, 3 x 10 pangkat 3 gram. Nah, ini ada 2 angka penting. 1, 2. Nah, untuk yang bagian ordenya itu tidak termasuk ya. Kemudian kita lihat contoh kedua. Misalnya 1,300 gram. Nah, itu ada berapa angka penting? Itu ada 4 angka penting. Sesuai dengan aturan kita yang pertama tadi, di mana nol, jika angka nol adalah temannya di depan bukan angka nol, dia termasuk angka penting. Oke, sampai di sini. Paham menggunakan aturan angka penting? Oke, jika paham, maka kita akan melanjutkan bagaimana cara berhitung dengan angka penting. Nah, sebelum kita berlanjut pada cara berhitung pada aturan angka penting, adik-adik mungkin sudah membaca apa saja aturan angka penting di buku adik-adik yang adik-adik punya. Nah, aturannya itu kan ada 5, di mana semua angka bukan nol adalah angka penting. Berarti artinya, kalau kita lihat di situ aturannya ya, aturan angka penting, jadi semua bukan angka nol adalah angka penting. Berarti AP itu dari mulai 1 sampai 9 dia termasuk angka penting. Kemudian yang kedua, angka nol yang terletak di antara 2 angka bukan nol termasuk angka penting. Contohnya, 1,003 berarti ini ada 4 AP. Oke, ini ada 4 AP. Oke, jadi jika nol itu berada di tengah-tengah. Yang ketiga syaratnya adalah, semua angka nol yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang tertulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Contohnya, 50,00. Nah, ini juga ada 4 AP karena dia terletak di depan angka bukan nol. Berarti ini ada 4 AP ya. 4 AP. Oke, kemudian yang keempat, angka-angka nol yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Nah, contohnya seperti yang tadi, misalnya 0,0670. Nah, berarti yang ini tidak termasuk angka penting. Jadi yang termasuk angka penting hanya ini, 1, 2, 3. Berarti ini ada 3 AP. Oke, syarat yang kelima. Nah, bilangan-bilangan puluhan, ratusan ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka nol pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah. Agar jelas apakah angka nol tersebut termasuk angka penting atau bukan. Nah, contohnya seperti ini tadi. Misalnya, 3.000. 3.000 itu kalau kita tuliskan dalam notasi ilmiah adalah 3 x 10 pangkat 3. Karena kita gesernya ke kiri ya, 1, 2, 3, positif. Berarti artinya di sini dia hanya mempunyai 1 AP. Dimana yang ini ya, yang ordenya tidak termasuk AP. Jadi itulah maksudnya dari 5 aturan angka penting yang harus adik-adik pahami. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai berhitung dengan angka penting. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, tetap semangat belajar. Semoga apa yang diusahakan berbuah manis.